Hai guys, tau gak siapa perintis air minum kemasan di Indonesia? Jauh sebelum Indonesia Merdeka, seorang pengusaha Belanda bernama Hendrik Frick Dilema sudah mendirikan pabrik air minum kemasan bernama Haigia. Berdiri di Semarang, sumber airnya dari pegunungan di Jawa Timur. Sempat jadi produk yang populer di Hindia Belanda. Haigia kemudian menghilang karena terlalu mahal bagi peribumi. 60 tahun kemudian, air minum kemasan muncul lagi di Indonesia. Didirikan oleh Tirta Utomo pada 1973 dengan nama Aqua. Ia terinspirasi menjual air minum bersih setelah tamunya terkena diare akibat minum air dari keran yang tidak steril. Walau awalnya rugi karena pasarnya sangat terbatas, Aqua akhirnya diterima oleh masyarakat luas dengan strategi kemasan botol plastik dan galon. Terima kasih telah menonton!